Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita membaca kitab perjanjian lama, dimana mengenai peristiwa bangsa Israel yang pada saat itu sedang berada dalam perjalanan di Padanggurun menuju Tanah Kanaan. Kita bisa sama-sama melihat bahwa pada saat itu bangsa Israel sampai di satu gunung yang bernama Gunung Sinai. Dan ketika mereka berada di Gunung Sinai, mereka berkemah di sana. Dan di Gunung Sinai tersebut, Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel. Perintahnya sangat banyak dan salah satunya perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, ialah membuat tabut perjanjian. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tabut perjanjian memiliki peran yang sangat penting bagi bangsa Israel. Apabila mereka berkemah, kita akan bisa sama-sama melihat bahwa mereka berkemah menurut suku-sukunya dan formasi atau bentuk perkemahan bangsa Israel yaitu adalah mereka berkemah mengelilingi kema suci. Kita akan sama-sama melihat supaya kita lebih ada gambaran bagaimana bentuk atau formasi dari bangsa Israel ketika mereka berkemah di Padanggurun. Silahkan minta tolong ditampilkan. Dari sini kita bisa sama-sama melihat bahwa bangsa Israel diatur oleh Tuhan, mereka harus berkemah mengelilingi kema suci atau kema pertemuan atau disebut juga tabernacle. Dari sini kita bisa melihat di sebelah utara, di situ ada Sukudan, Asir, dan Naftali yang berkemah di sebelah utara. Kemudian di sebelah timur ada suku Yehuda, Isakar, Zebulon. Kemudian di sebelah selatan ada Gad, Simeon, Ruben. Dan yang terakhir di sebelah barat ada Efraim, Manasya, dan Benyamin. Dan mereka berkemah mengelilingi kema suci. Jadi kalau kita perhatikan kema suci menjadi pusat atas mereka. Sungguhnya apa sih yang ada di dalam kema suci? Kita akan melihat gambar yang kedua. Kalau kita melihat di gambar yang kedua ini, di dalam kema suci itu ada dibagi dua ruangan. Dan salah satu tempat yang penting adalah ruang Maha Kudus. Di mana ruang Maha Kudus ini hanya imam besar yang boleh masuk. Dan di dalam ruang Maha Kudus ada suatu benda yang sangat penting. Yaitu tabut perjanjian. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa bangsa Israel diatur oleh Tuhan untuk berkemah dengan mengelilingi tabut perjanjian. Ini gambaran dari bentuk perkemahan yang telah diatur oleh Tuhan. Dan kita bisa sama-sama melihat mereka mengelilingi kema suci. Dan di dalam kema suci itu ada satu benda yang penting. Yaitu tabut perjanjian. Kenapa Tuhan mengatur demikian rupa dari segi perkemahannya, dari pembagian ruang yang berada di dalam kema suci? Karena pada saat itu benda yang di dalam ruang Maha Kudus yaitu tabut perjanjian merupakan satu bentuk, satu hal menunjukkan adanya penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Kalau kita mengingat peristiwa di dalam kitab Yosua, di mana bangsa Israel pada saat itu hendak menyeberangi sungai Yordan, Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, yaitu adalah mengangkat tabut perjanjian. Dan orang yang mengangkat tabut perjanjian ini berjalan di depan bangsa Israel. Jadi tabut perjanjian memimpin bangsa Israel. Jadi pada saat itu ketika Tuhan memerintahkan bangsa Israel ketika tabut perjanjian berjalan di depan, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengikutinya. Kemana tabut perjanjian itu berjalan, mereka harus mengikutinya. Hingga sampai akhirnya mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan. Dan apa sih isi yang ada di dalam tabut perjanjian? Tabut perjanjian dikatakan berisi sesuatu yang sangat penting juga, yaitu dua loh batu. Dua loh batu ini merupakan hukum yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri. Dan kita kan sama-sama melihat keluaran pasal yang ke-25, kita akan sama-sama melihat di dalam keluaran pasal yang ke-25. Keluaran pasal yang ke-25, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-2. Keluaran pasal yang ke-22. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. 2. Dan disanalah aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian itu. Dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa sama-sama melihat bahwa yang ada di dalam tabut perjanjian adalah loh hukum, yang Tuhan tulis sendiri dengan jari Tuhan sendiri. Dan dikatakan bahwa melalui tabut perjanjian ini, Tuhan akan bertemu, Tuhan akan berbicara, dan Tuhan akan memberikan perintah kepada bangsa Israel. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa tabut perjanjian itu adalah suatu hal, suatu benda yang sangat penting. Menunjukkan penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Dan merupakan satu media, satu wadah yang digunakan Tuhan, dikatakan untuk bertemu, untuk berbicara, dan untuk memberikan perintah kepada bangsa Israel. Dan kalau kita mengingat peristiwa di mana ketika Raja Daud, ia hendak membawa tabut perjanjian, tetapi di awal percobaan yang pertama, Daud melakukan suatu kesalahan. Dan kesalahan tersebut berakibat fatal. Tuhan sangat marah sehingga menghukum seseorang hingga akhirnya mati. Dari sini kita bisa melihat bahwa betapa Tuhan sangat menjunjung tinggi tabut perjanjian ini. Tabut perjanjian ini benar-benar dikhususkan, benar-benar dihormati. Jadi tabut perjanjian ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi bangsa Israel pada saat itu. Namun kita akan sama-sama melihat, terbuat dari apakah benda yang terhormat, benda yang suci dan mulia ini. Kita akan sama-sama melihat di dalam kitab keluaran, kitab keluaran pasal yang ke-37. Kitab keluaran pasal yang ke-37. Kitab keluaran pasal yang ke-37. Ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-2. Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga, dua setengah hasta panjangnya, satu setengah hasta lebarnya, dan satu setengah hasta tingginya. Dua, disalutnya lah itu dengan emas murni, dari dalam dan dari luar, dan dibuatnya lah bingkai emas sekelilingnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari sini kita bisa sama-sama melihat tabut perjanjian yang sangat penting bagi bangsa Israel. Dikatakan ia dibuat dari kayu penaga. Dari sini baik bahan, baik ukuran, semuanya itu ditentukan langsung oleh Tuhan. Jadi bangsa Israel pada saat itu hanya tinggal mengikuti arahan dan perintah dari Tuhan. Dan kita mau sama-sama melihat lebih dalam, mengapa kayu penaga ini dapat dipilih menjadi bahan materi untuk membuat tabut perjanjian, yang saat itu begitu penting bagi bangsa Israel. Kita akan sama-sama melihat, kalau kita coba mencari tahu arti dari penaga, dikatakan artinya adalah banyak duri. Dalam bahasa Inggris dikatakan akasia wood. Kalau pohon penaga atau akasia seal, itu merupakan dikatakan suatu pohon berduri. Dan pohon ini ternyata tidak termasuk dalam kategori pohon yang tinggi. Karena ternyata tingginya hanya mencapai 6 sampai 10 meter. Berbeda dengan pohon cemara, yang tingginya bisa sampai 20 hingga 30 meter. Dan selain itu, pohon penaga ini ternyata tidak memiliki penampilan yang indah atau menarik, seperti pohon cemara yang tinggi, rimbun, sedap dipandang oleh mata. Dan selain itu, pohon penaga ini dikatakan pada saat itu adalah pohon penaga yang murah. Dan kalau kita coba cari tahu, ternyata pohon penaga ini tumbuh di padang gurun. Seperti yang tadi bangsa Israel, mereka berkemah di padang gurun dekat gunung Sinai. Dan pada saat itu, di sana mereka bisa menemukan pohon penaga ini. Karena pohon penaga memang tumbuh di padang gurun. Dan kita sama-sama mengetahui, padang gurun ini merupakan lingkungan yang keras, di mana hanya ada sedikit air, dan ada terik panas matahari yang luar biasa panas. Karena lingkungan yang begitu keras, sehingga pohon penaga ini tumbuhnya pun pelan. Tetapi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, karena tumbuh di lingkungan yang keras, yaitu padang gurun, maka pohon penaga ini memiliki sifat ketahanan yang tinggi. Ia tidak takut serangga dan tidak mudah rusak. Sehingga pohon penaga ini pun memiliki kepadatan yang tinggi. Sehingga ketika dibuat menjadi sebuah peti, menjadi sebuah kotak, dia bisa menanggung beban yang berat. Dia sanggup menerima tekanan tanpa menjadi rusak. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Tuhan juga mungkin memberikan kita tekanan dan kesusahan di dalam kehidupan kita. Segala kesukaran, segala peneritaan, segala permasalahan yang kita hadapi, sesungguhnya dapat membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Mari kita akan sama-sama melihat di dalam 1 Petrus 4. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-1. 1 Petrus pasal 4, ayat yang ke-1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca kitab ayat 1 Petrus pasal 4, ayat 1 ini, ini merupakan semangat dari kayu penaga. Karena ia tumbuh di tengah tekanan, yaitu kekurangan air dan panasnya matahari, maka dia bisa menjadi kayu yang kuat. Dan pada akhirnya, dia bisa dipilih oleh Tuhan, meskipun penampilannya tidak menarik. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga dengan kita hari ini. Meski di mata orang-orang, mungkin kita hanyalah orang yang biasa saja. Tetapi melalui pelatihan, melalui segala kesukaran, melalui segala penderitaan, melalui segala permasalahan yang kita hadapi, kita menjadi pribadi yang tekun. Kita menjadi pribadi yang kuat. Dan hal tersebut dapat membuat kita dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah hal yang pertama yang bisa kita sama-sama pelajari dari kayu penaga. Kenapa kayu penaga ini bisa dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Kita akan melihat hal yang kedua dari kayu penaga ini. Seperti yang tadi kita sudah sama-sama ketahui, kayu penaga ini adalah pohon yang memiliki banyak duri. Dan ketika kayu pohon ini hendak dipakai, dibentuk menjadi sebuah kotak, menjadi tabut perjanjian, maka perlu adanya namanya suatu proses. Suatu proses dibersihkan, dipangkas, dibentuk, dihaluskan, dan proses tersebut merupakan proses yang tentu saja tidak mengenakan. Tentu saja suatu proses yang menyakitkan. Tetapi, kalau duri-duri dari kayu penaga ini tidak dipangkas dan tidak mau dibentuk, maka kayu tersebut tidak dapat menjadi tabut perjanjian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mungkin kita telah menjadi pribadi yang tekun, pribadi yang kuat, karena kita dapat bertahan di tengah tekanan kesukaran, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah permasalahan yang kita hadapi, mungkin kita bisa kuat bertahan menjadi pribadi yang tekun, pribadi yang kuat. Itu adalah hal yang sangat baik. Sebuah modal untuk menjadi alat Tuhan. Namun, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal tersebut tidak cukup. Tidak cukup sampai di situ saja, supaya kita bisa dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Tetapi, seperti halnya kayu penaga ini, ia mau dipangkas, ia mau dibersihkan duri-durinya, ia mau dibentuk, barulah ia bisa menjadi tabut perjanjian. Demikian juga dengan kita. Kita kalau mau menjalani proses pemangkasan, pembentukan, pembersihan, sekalipun proses itu adalah proses yang menyakitkan, proses yang tidak enak, tetapi, kita memerlukan hal tersebut, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Kita mau, kita mau dengan taat melalui proses tersebut. Mau dengan taat melalui proses pembersihan yang dilakukan oleh Tuhan. Proses pemangkasan, proses pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan. Tidak hanya cukup sekedar, kita sudah menjadi pribadi yang tekun, menjadi pribadi yang kuat, tapi kita perlu sebuah ketaatan, mau menjalani proses pembentukan dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia, memang kita memiliki ego. Kita memiliki tujuan, sifat, dan pola pikir masing-masing. Tetapi, bila kita mau, sama-sama dengan rendah hati, taat, kepada firman Tuhan, kepada teguran daripada Tuhan, yang disampaikan melalui saudara-saudari di dalam gereja, atau kita mungkin ditegur oleh roh kudus, janganlah kita tetap berkeras kepala kepada ego kita, dan kita tidak mau taat kepada pembentukan, atau pemangkasan daripada Tuhan. Jangan sampai kita tetap menjunjung tinggi keakuan di dalam diri kita. Kita tetap memegang tinggi harga diri kita. Kita tidak mau menjalani proses pemangkasan, proses pembersihan daripada Tuhan. Kalau kita melakukan hal demikian, maka sesungguhnya, kita masih tetap hanyalah kayu penaga. Namun, kita tidak bisa menjadi tabut perjanjian. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama melihat di dalam 2 Timotius, pasal yang kedua, ayat yang ke-21. 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 Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi prabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak, untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tidak cukup hanya menjadi pribadi yang kuat bertahan di tengah kesukaran. Melainkan kita mau memiliki suatu ketaatan, menjalani proses pembentukan daripada Tuhan. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, sesungguhnya itu merupakan suatu proses menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Dan ketika kita taat mau menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, dengan melakukan firman Tuhan, maka dikatakan kita akan dipandang layak untuk dipakai oleh Tuhan. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita dapat dipakai oleh Tuhan menjadi tabut perjanjian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa suatu proses ini adalah suatu proses yang menyakitkan tidak enak. Dan suatu proses ini tidak memberikan manfaat buat kita. Tetapi sesungguhnya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan hendak membersihkan diri kita dengan tujuan yang sangat-sangat baik buat diri kita. Karena kalau kita tidak dibersihkan, maka dikatakan kita tidak dapat banyak berbuah. Kita akan sama-sama melihat di dalam Yohanes 15, ayat 1 sampai dengan yang kedua. Yohanes pasal 15, Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-2. Yohanes pasal 15, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-2. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat, kenapa Tuhan hendak membersihkan diri kita dari hal-hal yang jahat. Karena dengan tujuan, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan dikatakan bahwa, dengan dibersihkan oleh Tuhan, maka kita dapat lebih banyak berbuah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, proses pembentukan dari Tuhan ini, mungkin menyakitkan, mungkin tidak enak, mungkin tidak nyaman, namun proses tersebut, akan membuat kita menjadi lebih baik, dan layak untuk dipakai oleh Tuhan. Seperti halnya, kayu penaga yang dibersihkan duri-durinya, dibentuk ketika hendak dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat apalagi yang terjadi dalam proses pembuatan tabut perjanjian ini. Setelah Tuhan memilih kayu penaga ini, setelah Tuhan dibentuk, setelah kayu penaga ini dipangkas, dibersihkan, dan dibentuk, apalagi yang dilakukan terhadap kayu penaga ini. Kita akan sama-sama melihat, di dalam kitab keluaran, kitab keluaran pasal yang ke-37, kitab keluaran pasal yang ke-37, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-2. Kitab keluaran pasal yang ke-37, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-2, kita akan sama-sama kembali melihat, di dalam keluaran 37, ayat 1 hingga ayat yang ke-2. Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga Dua setengah hasta panjangnya Satu setengah hasta lebarnya Dan satu setengah hasta tingginya Kedua disalutnya itu dengan emas murni Dari dalam dan dari luar Dan dibuatnya lah bingkai emas sekelilingnya Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Pohon penaga adalah pohon yang tidak menarik Dan pohon yang murah Namun ketika ia dipilih Ketika ia dipakai oleh Tuhan Untuk menjadi tabut perjanjian Apa yang dilakukan oleh Tuhan Kayu penaga ini dilapis oleh emas Dikatakan disalutnya lah itu dengan emas murni Dan tidak tanggung-tanggung Dari sisi dalam, dari sisi luar Ketika kayu penaga itu sudah dibentuk menjadi sebuah kotak Semua kayu penaga itu dilapisi emas Sehingga tidak kelihatan lagi Bentuk atau Bentuk asli dari kayu penaga ini Karena kayu penaga ini sudah disalut dengan emas seluruhnya Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Ketika kayu penaga ini disalut dengan emas Dilapis oleh emas Barulah kayu penaga ini menjadi bernilai dan berarti Karena kayu penaga ini telah memperoleh kemuliaan Dan kemuliaan ini bukan datang dari kayu penaga itu Tetapi dari emas yang Tuhan karuniakan kepadanya Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Sama halnya dengan kita Kita hanyalah manusia biasa yang tidak berarti dan tidak bernilai Meskipun kita adalah sosok pribadi manusia yang kuat bertahan di tengah kesukaran Namun manusia tetaplah manusia Dari debu dan tanah tetaplah debu dan tanah Sehingga kita sebagai manusia penuh dengan keterbatasan Penuh dengan kelemahan Namun saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Ketika kita mau melalui proses pembangkasan Proses pembersihan Proses pembentukan dari Tuhan Kita mau menjadi sesuai dengan ukuran Tuhan Maka apa yang akan Tuhan lakukan Tuhan akan melayakan kita Dan mengaruniakan kita Untuk boleh dilapis emas Yaitu kita boleh memperoleh kemuliaan daripada Tuhan Kita akan sama-sama melihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat 2 Korintus pasal yang keempat Ayat yang ke 7 2 Korintus pasal yang ke 4 Ayat yang ke 7 Kita akan sama-sama melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke 4 Ayat yang ketujuh Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpa-limpa itu berasal dari Allah bukan dari diri kami Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Sesungguhnya sebuah bejana itu tidak ada nilainya Tidak berarti Dan kalau kita membaca di dalam hukum Taurat Musa Jika didapati sebuah bejana itu rusak Maka bejana itu hanya akan dipecahkan dan dibuang Hal ini menunjukkan betapa tidak bernilainya sebuah bejana Tetapi kalau kita melihat di ayat yang barusan kita baca Dikatakan bahwa bejana yang tidak bernilai ini bisa menjadi bejana yang bernilai Karena apa? Karena ada harta di dalam bejana tersebut Dan bejana ini bisa menjadi bernilai Nilai itu bukan datang dari bejananya Namun dari harta yang ada di dalam bejana tersebut Sama halnya dengan kayu penaga yang dilapis emas Kemuliaan itu ada karena lapisan emas Bukan dari kayu penaga tersebut Jadi kayu penaga tersebut bisa dikatakan menjadi berarti Bernilai bukan karena dari kualitas atau nilai kayu penaga tersebut Melainkan lapisan emas yang meliputi kayu Yang membalut kayu penaga tersebut Dan lapisan emas itu berasal daripada Tuhan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Sama hanya dengan kita sebagai manusia Kita tidak memiliki keistimewaan apapun Namun karena kita mengenal Tuhan Dan rela melakukan kehendak Tuhan Dalam kehidupan kita Maka hal itu membuat kehidupan kita menjadi berarti Membuat kehidupan kita menjadi bernilai Dan sehingga kehidupan kita ini Dapat memancarkan sinar kemuliaan Tuhan Seperti kayu penaga yang dilapis emas Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Dari sini kita bisa sama-sama melihat Betapa besar kasih karunia Tuhan Kepada kayu penaga ini Kayu penaga yang tidak berarti Yang tidak menarik Yang murah Tetapi bisa dipilih Bisa dipakai Dan bahkan diberikan kemuliaan Yaitu dilapis emas Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Demikian juga kita Ketika kita Seseorang yang tidak berarti Manusia yang hanya dari debu dan tanah Manusia yang penuh dengan keterbatasan Ketika kita dipilih Dan mau melakukan kehendak Tuhan Di dalam kehidupan kita Kita mau rela mengikuti proses pemangkasan Proses pembersihan dan pembentukan daripada Tuhan Telak kita dipakai Untuk maksud yang mulia Untuk pekerjaan yang mulia Dan kita akan Dilapisi oleh kemuliaan daripada Tuhan Namun Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Kita harus berhati-hati Jangan sampai Ketika kita telah Dilapisi oleh emas Telah diberikan kemuliaan daripada Tuhan Kita menjadi lupa diri Bahwa kita adalah Kayu penaga Sesungguhnya adalah kayu penaga Yang tidak menarik Kayu penaga yang tidak berarti Jangan sampai kita menjadi lupa diri Karena ada kalanya Ketika kita telah melakukan pelayanan bertahun-tahun Kita menjadi seorang pelayan Tuhan Yang berpengalaman Kita menjadi semakin mahir Dan mungkin kita mendapatkan banyak pujian Dari orang-orang Bahkan mungkin kita melihat bahwa Kita adalah yang paling mahir Di antara rekan sekerja kita Di antara para pelayan Tuhan lainnya Memang betul Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Pelayanan yang dilakukan Dalam waktu lama Itu dapat membuat kita semakin mahir Tetapi Kita Jangan lupa Bahwa Di dalam lapisan emas itu Kita hanyalah Sebuah kayu penaga Yang tidak bernilai Sebuah kayu penaga Yang tidak menarik Jadi Jangan sampai kita lupa diri Bahwa Emas itu Adalah pemberian dari Tuhan Kemuliaan itu Adalah pemberian dari Tuhan Jangan kita Malah mengambil Kemuliaan tersebut Untuk diri sendiri Melainkan Yang harus kita lakukan adalah Senantiasa sadar Bahwa diri kita Bukan siapa-siapa Hanyalah Debu dan tanah Hanyalah Karena kasih karunia Daripada Tuhan Tuhan Memilih Dan memakai kita Dan memberikan Kemuliaan kepada kita Sehingga Kita menjadi Pribadi Yang bernilai Dan berarti Di mata Tuhan Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Pada malam hari ini Kita sudah sama-sama Belajar mengenai Kayu penaga Kayu penaga Yang tidak berarti Dapat menjadi Berarti Dan bernilai Karena ia Dipilih Mau dibersihkan Dibentuk Sehingga Dapat dipakai Oleh Tuhan Dan Ia Dilapisi Emas Oleh Tuhan Sama hanya dengan kita Kita mau Sebagai manusia Dari debu dan tanah Yang tidak berarti ini Namun Ketika Tuhan Memilih Kita mau Taat Pada proses Pembersihan Pembentukan Dari Tuhan Maka ketika Kita manusia Yang tidak berarti ini Bisa menjadi Manusia Yang berarti Tuhan akan Memakai kita Dan Mengaruniakan Kemuliaannya Kepada kita Dan ketika Tuhan Mengaruniakan Kemuliaannya Kepada kita Ingatlah selalu Baik-baik Bahwa Kita Hanyalah Manusia Biasa Yang tidak Berarti Amin Biarlah segala Kemuliaan Hanya bagi nama Tuhan Terima kasih telah menungi